Intro Hai apa kabar semua dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia ya dan masih semangat Untuk belajar pemula biasanya banyak sekali kesulitan dalam belajar kantonis terutama pengucapan, kosa kata dan percakapan Untuk pengucapan ada yang terdengar jelas, ada juga terdengar samar, intinya harus pas jika tidak bisa salah atau punya arti yang berbeda Untuk kosa kata banyak sekali kosa kata, satu kata dengan arti yang berbeda-beda atau satu kata mempunyai banyak arti lebih dari satu Untuk percakapan akan sulit jika tidak digunakan untuk setiap harinya Untuk mengatasinya, satu harus pahami terlebih dahulu Satu kosa kata lebih dari satu arti, cara pengucapan dan percakapan Sekarang kita belajar Satu kata banyak arti dan harus bisa membedakan Sik bisa juga artinya makan Kenal dan juga bisa Contoh kalimat atau percakapan Ngom sik fan Ngoyu sik min Saya tidak makan nasi Saya mau makan mie Nah di belakang Kata sik itu ada Kata makanan yaitu fan Nasi Atau min Mie Berarti sik disitu artinya makan Contoh kedua Ngo sik khoi Saya kenal dia Di belakang kata sik ada kata khoi yaitu dia Berarti artinya kenal Contoh ketiga Ngo sik kong tungwa Wajek Ngo sik kong cungman Saya bisa bahasa kantonis atau bahasa cina Di belakang kata sik ada kata kong tungwa atau kong cungman Berarti itu keterampilan Disitu artinya bisa Untuk membedakan Makan Kenal Bisa Tergantung kalimat di belakang juga Baik itu makanan Atau kata sebutan Dan keterampilan Yang dimaksud dengan kata sebutan yaitu Seperti Saya Dia Kamu Kalian Atau nama seseorang Dan untuk keterampilan berarti apa yang kita bisa Entah itu masak Entah itu membuat kue Atau bahasa Dan yang lainnya Berikutnya Tang Tang bisa juga menunggu Kursi Atau lampu Contoh Ngo tang le Hai te di chang Saya Tunggu kamu di stasiun MTR Yang kedua Pongo lautang Bantu saya Ambil kursi Yang ketiga Pongo hoi jisotang Bantu saya Nyalakan Lampu toilet Tang 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 Nah itu agak samar pengucapannya Hampir sama ya Nah tapi Slow aja Namanya kan lagi belajar Untuk tambahan Disitu Tedit Tedit itu MTR Nama Kendaraan Di Hongkong Di Hongkong Camnya stasiun Untuk ciso Toilet Atau kata lo Kata kerja Menunggu juga Kata kerja Kemarin Udah dipelajari ya Di step sebelumnya Sekarang kata Thai Thai artinya Membawa Besar Bisa juga Memakai Atau menggunakan Dalam bentuk Aksesoris Contoh Contoh satu Bawa botol air Thai Contoh dua Hari ini Hujan besar Atau hujan deras Pakainya Thai Thai Memakai jam tangan Disitu Cunsoi Potol air Kemiat Hari ini Lo yu Hujan Hujan deras Lo tai yu Ada kata Thai Taruh di tengah-tengah Sao piu Jam tangan Berikutnya Hoi Itu untuk penulisan Bisa juga Hoi Atau Pakai e Terserah kalian Lebih nyaman Dimana Yang penting Pengucapan sama Hoi Bukan Hoi 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 Artinya Pergi Membuka Bisa juga Menyalakan Contoh Hoi Kai Si Pergi Ke pasar Hoi Moon Membuka Membuka pintu Hoi Tang Menyalakan Lampu Ya disini Kalian harus Bisa membedakan Mana yang artinya Pergi Membuka Dan Menyalakan Untuk tambahannya Kaisi Pasar Moon Pintu Tang Lampu Selanjutnya Kata Cin Cin Menggunting Bisa juga Menggoreng Tapi Menggoreng Dengan minyak Sedikit Karena Untuk minyak Banyak Artinya Udah beda Menggoreng Dengan minyak Banyak Ca Contoh Kata pendek Cin Taufat Potong Rambut Cin Taufat Potong Rambut Cin Y Goreng Ikan Cin Y Goreng Ikan Cin Kai Goreng Ayam Nanti Kalian Coba Bikin Contoh Untuk Kalimat Sendiri Untuk Tambahan Taufat Rambut Y Ikan Lanjut Ke kata Berikutnya Sam Sam Tiga Baju Dan juga Hati Hati Manusia Karena Hati binatang Beda Hati binatang Yon Contoh Samho Nomor Tiga Tai Sam Ketiga Sai Sam Cuci Baju Atau Sai Taufat Cuci Rambut Atau Keramas Nanti Kalian Bikin Sendiri Yau Sam Atau Loisam Ada Hati Atau Sabar Next Kata Sei Sei Empat Ular Menulis Bisa Juga Mati Contoh Yika Hai Sei Yut Sekarang Bulan Empat Atau April Ngo Ngo Hou Keng Sei Saya Sangat Takut Ular Khoi Sei Kan Ye Khoi Sei Kan Ye Dia Sedang Menulis Kalau di belakang Nggak ada kata Ibu Han Untuk Menulis Sei Ji Ti Ti Mau Sei Jok Ti Mau Sei Jok Kucing ini Sudah Mati Nah Sei disitu Mati Untuk Binatang Karena Untuk Manusia Kho Chosen Jadi Seperti Di Indonesia Sama Mati Untuk Binatang Untuk Manusia Beda Lagi Yaitu Meninggal Ya Harus Bisa Mbedakan Nggak Sama Masih Ada Katakan Kan Sedang Memilih Kilo Atau Ikut Nah Untuk Kilo Sebenarnya Kungkan Diambilkannya Aja Udah Artinya Masih Sama Kilo Nggak Berubah Contoh Cece Mai Kansung Mba Sedang Belanja Kansan Sinti Coy Memilih Sayur Yang Segar Sansin Segar Coy Sayur Ti Untuk Tambahan Aja Bisa Artinya Ini Bisa Juga Nggak Ada Artinya Hanya Tambahan Aja Mayatkan Coy Sam Mayatkan Beli Satu Kilo Coy Sam Sawi Hijau Atau Cesim Kan Ngo Hoi Kaisi Kan Ngo Hoi Kaisi Ikut Saya Ke Pasar Atau Ikut Saya Pergi Ke Pasar Hoi Pergi Nah Untuk Mengatasi Yang kedua Ciptakan Lingkungan Yang Nyaman Lingkungan Untuk Belajar Yang Ketiga Praktekan Untuk Setiap Harinya Terima Terima Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Yang Sedang Belajar Klik Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Ke Step Berikutnya Makasih Semoga Bermanfaat Selamat Belajar Ketiga Ketiga Ketiga